Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar pemirsa sana sekali rasanya saya Mardiantola Hamid kembali mencumpai anda tentunya dalam program yang kita tunggu-tunggu obrolan Kerebosi dan secara spesial kali ini obrolan Kerebosi mengangkat tema masih terkait dengan PSM Jelang Laga Pamungkas Liga 1 musim 2022-2023 dan untuk membahasnya lebih jauh terkait dengan persiapan dan juga bagaimana euforia menyambut tropi piala Liga 1 musim ini oleh PSM setelah 23 tahun absen dari juara dari kompetisi paling bergensi di tenang air kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita yang sudah bergabung di studio yang pertama ada Ajun Komisaris Besar Polisi Bapak Darmanto Kabak Ops Polrestabes Makassar apa kabar pemendan? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat surat, tetap semangat dan siap semangat, sudah siap untuk ini ya Komandan? siap, sudah siap yang kedua ada Muhammad Al-Fajri Deputi Kemendagri Red Gang sekaligus Jenderal Lapangan Aliansi Supporter untuk menyambut PSM Makassar di hari Minggu nanti apa kabar Bung Fajri? Alhamdulillah, sehat sehat gimana perasaannya menjelang detik-detik mengangkat piala kemenangan PSM Makassar? yang pastinya semangat itu kalau bisa 10 kali lipat, 10 kali lipat karena 23 tahun penantian betul oke, saya ingin pertama ke Pak Darmanto terlebih dahulu Pak Darmanto, ini setelah 23 tahun PSM Makassar absen dari juara Liga 1 ini adalah tentu, adalah euforianya tentu berbeda dengan piala Indonesia misalnya atau runner-up di Liga 1 satu sebelum-sebelumnya kira-kira seperti apa persiapan dari Polrestabes Makassar untuk menyambut euforia ini? terima kasih Polrestabes Makassar dan Jajah secara-nya atas perintah Bapak Kapolda telah menyiapkan rencana pengamanan mulai nanti hari Minggu pukul 09.00 itu rekan-rekan supporter dari sekretaribnya itu bergerak ke flyover itu sudah dikawal oleh anggota POSEC setelah di flyover itu nanti menggunakan kendaraan Polri TNI dan dari Pemda dari Brimob itu kurang lebih ada 10 lebih kendaraan itu stand-by developer jadi rekan-rekan supporter akan diangkut mengumum mobil itu kemudian dikawal oleh PCR Polrestabes Selatan ke Pari-Pari lanjut yang menggunakan rembang patro dampak itu naik tol masuk tol kemudian yang menggunakan kendaraan sepeda motor itu lanjut lewat perintis nanti ketemunya di Bundaran Perlimaan Bandara nanti akan sama-sama dikawal terus terus berjalan akan dikawal dari PCR dan di Polrest-Polrest itu akan membantu untuk mengawasi secara estafet di sana itu untuk hari pertama pada saat pemberangatan kemudian pulangnya pulangnya supporter PSM pulangnya supporter PSM juga begitu itu sampai di sini nanti akan turun semua di flyover atau juga bisa diantar ke sekretarnya masing-masing itu untuk supporter bisa setelah setelah melihat pertandingan pulang kami siapkan saya khawatir kenapa pada saat pertandingan yang kemarin itu ludak ya malam Madura oke lah supporter pulang tapi warga di sini otomatis akan apa namanya memeriahkan dia senang eforia seperti kemarin kami yang kami menyiapkan percana pengamanan juga jadi akan kami buat apa namanya tempatkan titik-titik personil di Polrest-Tapis Pemangkasan untuk mengamankan baik lalu lintas POSEC maupun SAMAPTA mulai dari flyover sampai dengan CPI motor kembali ke flyover kan biasa muteranya dari flyover veterani andy tonro CPI aman jani si dirman dirman lanjut ke flyover lagi kemuter seperti kemarin sampai jam 4 tapi aman lanjut setelah itu besok harinya besok harinya itu tanggal 17 itu 17 itu rencana pukul 15.00 itu supporter pemain dan piang itu akan berkumpul di kuah di kuah di 8 saya yusuf itu akan diarah ke makasar di akasar nanti kalau di makasar melalui jalan apa namanya alaudin kemudian belok kanan ke petra nifloper kemudian belok kiri bahwa kareng lanjut terakhir di Manara Boswa ini jadi pas kalau ditinggungkan kalau jam 3 paling berangkat di sana jam 4 setengah 5 itu macet-macetnya macet-macetnya itu loh oleh sebab itu kami apa namanya sudah menempatkan personil kemudian mereka yang salah lintas oke seperti itu baik dari Pak Darminto saya ingin ke Bung Fajri Bung Fajri sebagai fanatik pendukung paling terdepan dari PSM Makassar seperti apa persiapan untuk menjelang angkat pialanya PSM Makassar nanti jadi kalau kami sendiri dari supporter PSM Makassar yang diwadahi aliansi supporter PSM Makassar kami sampai hari ini masih terus berkoordinasi baik ke pihak keamanan baik ke manajemen dan ke pemda atau pemerintah Kabupaten Goa yang dimana kita akan adakan star konve juara di Kabupaten Goa kami tadi baru sudah koordinasi kemarin di rakor dengan pihak amanan Polres Parepare dan juga Panpel ada 9 poin yang menjadi kesepakatan kami ketika kami ada di Parepare diantaranya terkait penyalaan flare jadi dihimbau kepada seluruh teman-teman supporter ketika kita ingin menyalakan flare kita satu komando gak ada yang menyalakan kelompok ini dia dulu yang menyalakan kelompok ini dia enggak ada makanya dibentuk aliansi makanya kita pakai wadah aliansi aliansi ini sudah lama terbentuk sudah setahun lebih untuk persiapan konve juara karena kita memang ini lama tidak rasakan euforia juara Liga 1 kita selaku orang Makassar kita menarik diri dari parepare dalam artian ketika selesai pertandingan kita langsung balik ke Makassar kita mempersiapkan di Makassar jadi saudara-saudara kita yang ada di wilayah parepare dan ajata pareng itu menikmati betul-betul menikmati itu sebagai bentuk dedikasi kita juga untuk warga kota parepare berarti malam Senin langsung balik ke Makassar langsung balik ke Makassar Alhamdulillah dengan koordinasi yang kita bangun ini teman-teman supporter difasilitasi oleh pihak Polda Sulawesi Selatan baik dari Polrestabos Kota Makassar Brimopolda Sulawesi dan juga Lantas dan jajarannya oke Bung Fajri kira-kira berapa personil supporter yang bakal nanti meramaikan konvoi ini kalau konvoi di Kota Makassar sendiri kami taksir sampai 5.000 orang 5.000 orang cukup besar ya karena kita lihat gambaran saja ketika kita menang melawan Madura semua titik Nobar itu gabung dalam satu jalan untuk konvoi itu mungkin sampai 10.000 orang itu malam hari apalagi kita adakan sore hari orang semua berhuforia karena PSM 23 tahun baru juara kita baru kembali merasakan yang namanya Piala Liga 1 oke saya ingin ke Pak Darminto Pak Darminto ini nantikan pasti jalanan berlibet macet sekali gimana nanti ini mengatur rekayasa lalu lintas supaya pengendara yang lain tetap juga nyaman untuk berkendara di jalan terima kasih jadi saya berharap pada hari itu jalur yang dilalui sudah tidak ada lagi unjur rasa di Alauddin pertikan Alauddin ONM kemudian pertikan NDP Terani kemudian depan DPR tingkat 1 DPR 2 kemudian saya ambil rasa itu saya mengharap sudah tidak ada di situ tidak ada lagi hormati BSM ini kemudian saya mengharap juga karyawan atau kantor mungkin lebih awal pulang atau tidak melewati sepanjang jalan ini jelas akan padat kita matahal malam itu kota besar Makassar padat sekali tidak pas pas jam saya yakin ini akan berlanjut ke buka puasa saya yakin akan berlanjut ke buka puasa dan ujung-ujungnya ke CPI sana jadi saya sudah koordinasi dengan saya sudah perintahkan kasa lantas untuk segera membuat rekayasa lalu lintas walaupun sudah siap tinggal kita mau sosial asian kepada masyarakat ramai supaya pada saat arak-arakan pada saat berangkat dari gua sampai ke Makassar itu berjalan dengan lancar tidak terganggu berjalan terus walaupun pelan-pelan dia akan berjalan terus sampai ke Manara Pesua ini kemudian pengendara yang lain malum lah ya malum saya ingin ke Bung Fajri Bung Fajri ini euforianya tentu berbeda tetapi ada hal yang kadang di luar dugaan kita seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu seperti apa jaminan Anda yang kemudian mengkoordinir teman-teman di supporter ini agar tidak kemudian melakukan hal-hal tindakan di luar dari yang telah disepakati bersama aparat keamanan tadi itu jadi kami sampai hari ini sudah membentuk satu grup perinasi yang di dalamnya ada Pak Darmindo sendiri sebagai kabar Ops Polrestabes kasat Intel Kampolrestabes dan juga Kabar Ops Brimob ini sudah kami jalankan sebelum lagam melawan Madura Alhamdulillah pada saat konvo itu perintah Kabar Ops dan Dansat Brimob kita clear jam 1 bersih jam 2 teman-teman Alhamdulillah pada hari itu sama-sama semua menaati apa yang setelah menjadi kesepakatan jadi intinya kami di supporter PSM Makassar ini tergantung bagaimana komitmen antara kami dengan pihak keamanan kami dengan penitian pelaksana saya ingin ke Pak Darmindo terlebih dahulu Pak Darmindo ini berapa personil yang akan diturunkan karena ini masanya bukan sedikit hampir 5 ribuan yang ditaksir oleh supporter tapi di luar dari itu kemungkinan masih ada penambahan masa nanti gimana nanti kami akan mempersiapkan personil sebanyak-banyak moral dari Posek Rapucini itu disana ada 100 orang saya akan turunkan sampai 70 orang geser lagi ke Panakukang Panakukang disana ada 120 orang itu akan saya turunkan sampai 80 terus sampai disini di Makassar Makassar saya turunkan sepanjang jalan itu akan kita blok yang pertikaan perempatan kemudian kita juga menyiapkan arus yang mau ke Goa ke Takalar silahkan lewat ke Batua Raya Antang bisa lewat sana itu lebih nyaman kemudian bisa juga lewat ke Barombong bisa juga kalau S&P Dampotor lebih cepat lagi lewat tank itu naik perau itu lebih lebih gampang lagi itu semua akan kita siapkan personil kurang lebih 500 termasuk LAC saya minta berhubungan berarti masing-masing Polsek stay di masing-masing wilayah ditambah dengan lau lintas disini ditambah dengan sabar kami ada ditambah dengan disub berimob kami minta patranya yang sepeda motor itu yang mengawal dan mengurai nantinya seperti itu oke saya ingin ke Bung Fajri Bung Fajri nanti ini kan euforianya agak besar kira-kira ada hal-hal unik yang akan dilakukan misalnya menggunakan kostum atau ada atraksi-atraksi menarik karena ini kan 23 tahun kita menanti pada intinya supporter sendiri dari masing-masing kelompok pastinya menyiapkan yang terbaik untuk perayaan ini mungkin ada yang memakai kostum ayam jantan yang seperti ikon yang biasa ada di Stadion Mata Angin kemarin mungkin ada yang menurunkan semua jen flag bendera besarnya untuk dikibarkan di jalan tapi itu semua kami himba untuk tetap memakai joran jangan memakai pipa apalagi bambu karena kan itu membahayakan yang pertama untuk mereka sendiri yang pegang yang kedua ketika ada hal yang kami tidak inginkan kan itu bisa menjadi alat makanya kami dari sebelum masuk ke pertandingan pemungkas ini kami terus berkoordinasi lewat grup koordinasi yang telah kami buat oke berapa kira-kira skor akhir yang diharapkan di laga pemungkas nanti ini apalagi ada Pak Erick Thohir kemudian Ratu Tisha ada Pak Aksa Mahmud yang akan menonton kemudian sekitar 60-an legenda PSM mantan pemain nanti juga yang akan menyaksikan di sana harapannya berapa? kami harapnya skornya kita tetap berada dalam posisi menang mungkin bisa saja 2-0 2-0 iya tetapi harapan kami dengan adanya tamu-tamu VEV yang akan datang ke pareh-pareh semoga mereka menyadari bahwa jarak kota Makassar ke pareh-pareh ini lumayan jauh sehingga kita mereka dalam artian Ketua Umum PSSI yang juga merangkap sebagai Menteri UMN dengan bersama jajaran stakeholder-nya bisa melihat kembali mata angin untuk bagaimana bisa dijadikan stadion paling terakhir bertaraf nasional yang bisa memenuhi kualifikasi daripada penyelenggara Liga sehingga kita bisa bermarkas kembali di mata angin Pak Darminto ini kan nanti kita euforianya mulai titiknya dari Makassar sampai ke pareh-pareh otomatis kita yang disini tanpa stadion bermain tanpa stadion kemarin ini kira-kira pengamanannya berbeda gak waktu PSM main di Makassar dengan ketika main di pareh-pareh dari segi pengamanan kalau pengamanan jalur ya pengamanan jalur kalau dulu ada stadion mereka berputar-putar kita awasi saja gak masalah paling yang yang main lokasinya disitu saja Pak ya yang iceporter saja kalau ini tidak ini tidak ini tidak seluruh apa warga masyarakat itu ekorreo semua kita lihat waktu malam Jumat itu ribuan gak bisa itu kalau ditarik mulai dari jalan dari mulai flyover muter begini muter apa datrani andi tondro ratu lain itu kalau muter dia gak gak ada putus motor mobil bayangkan itu belum orang yang di nonton di sebelah kiri kanan belum yang di flyover 10 ribu lebih bayangkan padat sekali sanggih senangnya nanti ini cuma dari kepolisian saja Pak pengemanan atau ada musuh lain misalnya melibatkan dishub kemudian satpol PP atau gimana nanti kita menyurat meminta bantuan dari TNI dari KODE minta dari dishub minta dari pol PP minta seperti itu supaya kolaborasi lebih bagus lagi dari Sampara Polda ada Parmornya ada Patra Brimob nanti kita minta kita tempatkan di titik kasih rapat supaya jangan lagi ada yang mengelumpar mau busur dan sampai terjadi yang mengharap juga tidak ada petasan tidak ada yang mengharap juga tidak ada kena buat burung yang kalau rapi cantik enak dilihat kita juga senang itu untuk mengarahkan disitu supaya tertata gimana itu apa namanya cara dari Pak Darminto untuk mengawal agar ini tetap berjalan aman kami sudah koordinasi sama Genlab Genlab itu dia punya grup dia nyamperkan ke bawah jangan seperti ini yang aturan jangan seperti ini yang seperti ini berarti sudah strateginya sudah ada pemikiran kalau di luar itu kalau di luar kesepakatan maka kami akan tindak tindakannya sepeda motor yang berol bawa kantor seperti itu yang melakukan tindakan-tindakan anakis apalagi mereka yang melempar melukai orang atau membakar tetap proses hukum karena kesepakatan kami dengan Genlab seperti itu oke Bung Sanjiri sudah ada wanti-wanti dari Polres Tabas Makassar agar menanti angkat piala PSM Makassar setelah 23 tahun ini memang perlu dirayakan karena ini adalah sebuah kemenangan setelah 20 tahun lebih namun ada hal yang perlu diperhatikan termasuk kenyamanan bersama itu gimana ya jadi memang kami pada intinya kami berkomitmen perayaan juara ini jangan sampai ternodai apa yang selama ini kita telah bangun sinergi sinergi kami dengan Polri dan TNI jangan sampai karena hal-hal kecil yang ada di sekumpulan konvo ini akhirnya ternodai kami memang dari kemarin sepakat semua ketua kelompok supporter sepakat kami bersama Polri kita sama-sama menjaga nama baik baik kelompok maupun nama besar kepolisian terus kami berkomitmen bila mana ada anggota yang ikut konvoi lantas dia merusak terus memancing adanya keributan terus melanggar aturan-aturan yang telah kami tetapkan silahkan ditindaklanjuti begitu pun dipare-pare ketika ada teman-teman yang terlalu beryuforia sampai hingga mau masuk ke lapangan silahkan ditindaklanjuti karena itu sudah kesepakatan dan komitmen saya ingin ke Pak Darminto Pak Darminto ini apakah nanti koordinasinya juga dengan pemerintah kalau dari Polri sendiri untuk pengamanannya atau gimana Pak termasuk dari wali kota wilayah tetap kita koordinasi ke pemerintah kota koordinasi dengan Kodim Tabes seperti itu oke Pak kalau dari perspektif Pak Darminto sendiri secara personal di luar dari institusi si Bapak ini juara tanpa stadion di Makassar gimana sih Pak kalau Pak Darminto lihat ya Alhamdulillah saya tahun 87 sudah disini itu gimana Pak jadi saya pengamanan di bola main bola di stadion saya tahun berapa sudah mengamangkan mulai tahun 98 saya sudah mengamankan stadion disana ya Alhamdulillah dengan semangat dengan gigih tanpa ada stadion di kota saya bisa juara kan ada juga stadion di Goa ada di Pari ada di Puni rasa-rasanya beda gak Pak euforianya ya jelas beda kalau dulu menang hanya muter aja paling ini saya muter berapa motor sekarang tidak bukan lagi dia saja ini tapi semua masyarakat semua mau laki-laki mau perempuan mau emak-emak saya lihat mau anak-anak waduh tapi lebih bagus mana Pak kira-kira kalau Pak Darminto lihat ini kan jauh nih konvoy-konvoynya ini secara personal aja di luar dari institusi Bapak konvoynya sebagai pencinta bola ayo bagus yang ada stadion jadi tertib dia tertib enak diarahkan mau enak kita ikut ayo ayo sana muter diantar ini tidak baik bukan lagi satu jam dua jam nanti ini kalau mulai jam tiga selesai itu selesai itu maghrib pasti masih berlanjut masih berlanjut kenapa sekalian buka puasa tapi itu momen Pak kita maklum yang penting tetap pada koridor yang penting jangan melakukan tidak pidana melanggar contoh jangan lagi ada yang berkelai tawuran jangan lagi ada yang petasan bunyi ada patik-patik jangan lagi berong-berongan kalau rapi jangan jadi contoh dunia Bung Fajri saya pertanyaannya sama dengan Pak Darminto tetapi Bung Fajri lebih kepada secara kelompok ini supporter kira-kira perasaannya gimana sih menang tanpa stadion jadi perasaan kami sendiri sebagai supporter maupun pribadi kami harus sedih bangga bahagia bercampur aduk kita sampai hari ini masih sering dikatain di sosmed juara tanpa stadion juara bukan di rumah juara musafir sebagai supporter sendiri pastinya kami punya rasa malu apalagi kami orang Makassar kan tapi inilah yang terjadi di kota Makassar dadanya kepedulian pemerintah baik Pemda maupun Pempro terhadap pembangunan stadion Matuangin tapi ini yang menjadi semangat untuk tim PSM kita memperlihatkan tanpa stadion kita bisa menang tanpa stadion kita bisa kita latihan di Goa bertanding di pari-pari Makassar cuma tempat nginap tapi kita bisa juara dan insyaallah kita akan maju setelah laga lawan Borneo ini kita akan playoff untuk Piala Liga Champion Asia disitu kalau kita menang kita maju insyaallah kita menuntutkan lagi ke Makassar dan Indonesia bahwa PSM tanpa stadion bisa tembus ke Liga Champion itu harusnya menjadi pemantik semangat ya itu harusnya saya ingin Pak Darminto memberikan closing statement Anda di diskusi kita pada hari ini silahkan singkat aja Pak Darminto harapannya agar euforia kemenangan PSM Makassar ini bisa berjalan dengan baik dan himbawannya kepada masyarakat seperti apa kami berharap dari kepolisian kepada pemerintah kepada masyarakat bahwa apa euforia yang dilakukan oleh PSM Minus Porto PSM itu berjalan dengan tertib aman lancar tidak ada tidak ada tidak ada hal-hal yang 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 tidak baik tidak ada kejahatan disitu tidak ada pelanggaran disitu murni memang terasa itu kalau murni arah-araan enak secuk saya mengharap aman dan damai keamanan kami menghimbau kepada supporter tetap tertib yang kembali lagi dengan lakukan yang tadi kenal perburong kemudian apalagi penepetasan kemudian jangan lempar-melimpar kemudian kepada warga mohon maaf perjalanan yang terganggu ada beberapa jalur yang alternatif yang kita siapkan silahkan melalui dari melalui sama atas sana silahkan kemudian barombong bisa kemudian mau motor lebih dekat lagi ke tayang itu lebih cepat saya terima kasih terima kasih Pak Darminto sudah berkesempatan hadir di studio selebis TV dan terakhir closing statement dari Bung Fajri harapannya seperti apa kepada PSM Makassar agar tetap semangat ke depan agar juara ini bisa dipertahankan jadi harapan kami selaku supporter PSM sendiri yang pastinya untuk tim PSM Makassar tetap fokus untuk menghadapi laga terakhir walaupun kita sudah mengunci gelar juara itu dan semoga ke depannya ini yang sulit mempertahankan yang sulit memang mempertahankan semoga tim dalam keadaan kompak terus tidak seperti tahun lalu semoga ini tetap kemeseran di dalam tim ini tetap terjaga sehingga kita bisa double winner untuk tahun depan dan untuk teman-teman supporter mari kita jaga momentum ini jangan biarkan momentum ini tercederai oleh hal-hal apapun itu kita sama-sama menjaga PSM kita sama-sama menjaga nama besar kelompok kita masing-masing untuk warga masyarakat Makassar kami memohon maaf mewakili teman-teman supporter PSM memohon maaf apabila di hari Senin nanti jalur kendaraan teman-teman dan masyarakat kota Makassar ini kami hambat karena inilah momentum kami yang lama kami nanti 23 tahun kami menanti dan pastinya juga masyarakat Makassar menanti momentum ini mau anak-anak mau orang tua mau dia remaja mau dia kakek nenek pasti dia menanti moment ini baik terima kasih Bung Fajri terima kasih sekali lagi Pak Darminto sudah hadir di studio Bung Fajri sudah berkesempatan hadir di studio Silebes TV dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita di obrolan Kerebosi kali ini dengan tema Laga Pamungkas Liga 1 2022-2023 Mokil Keramat Kerja yang bertugas saya Mardiantola Hamid pamit undur diri dari hadapan Anda dan sebagai penutup saya ingin mengutip dan menyimpulkan tadi dua narasumber kita bahwa kita harus menjaga euforia ini jangan euforia terlalu berlebihan tetapi kita tetap harus berada pada koridor yang ada jangan nodai dengan hal-hal yang diluar dari aturan yang ada dan sebagai penutup saya ingin mengutip sebuah kata-kata bijak dari seorang legenda sepak bola dunia dari Belanda yaitu Johan Cruyff bunyinya seperti ini ini sangat mengenah terkait dengan kondisi PSM saat ini bunyinya adalah sepak bola itu sederhana tetapi bermain yang sederhana itu sulit saya Mardiantola Hamid pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax